Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari Ibu Umum Layla Ini ada yang bertanya ke saya Pak Ustaz Masalah menikahkan anak perempuan Jadi kebiasaan disini itu Kalau menikahkan anak perempuan Tuhan Kadinya itu Baca ayat Kemudian baca istifar Kemudian baca sahadat Baru mempersilahkan mempelai prianya untuk membaca juga Terus baru menikahkan Apakah itu memang seperti itu Atau memang itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Untuk menikahkan anak Atau memang ada cara lain itu Pak Ustaz Saat ini yang bertanya lagi mendengarkan Mudah-mudahan Bisa Terjawab pertanyaannya Karena saya Tidak bisa menjawabnya Pak Ustaz Jadi saya telahkan kepada Pak Ustaz untuk menjawabnya Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk membaca istifar Membaca sahadat Itu Maksudnya mungkin meyakinkan Kamu orang Islam apa bukan Kalau saya coba membaca sahadat Ya Coba membaca istifar Isa membaca istifar Saya membaca sahadat Berarti dia Islam Tapi aneh Kalau dia menikahkan anaknya Masa tidak kenal sama anaknya Anaknya Seperti ini khutbah Ini masjid Di titik orang Islam Nah Wih saham tenang Ya mau membaca sahadat Itu aneh Pura-pura tidak tahu Nanti aturan membaca Begitu memang tidak ada Itu mungkin maunya Kalau naib suruh membaca Sahadat Calon pemantainya itu Anggir Wih sahadat Di Wih Islam Maka banyak Naib yang tertipu Ya Kalau aneh syaratnya nanti Untuk membaca sahadat Harusnya Kalau untuk mengetahui Calon mantain lagi-lagi itu Islam betul apa tidak Orang menikah menocok Sahadat Harusnya Kalau membaca sahadat Diajari Mudah apalagi Naibnya malah saya mengajari Kalau disini Ashadu ala ilah 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 Itu masih ditonton Ashadu Ashadu Ala ilah 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 Itu Sudah itu Itu Islam Padahal yang membedakan Islam Dan bukan Islam Itu menurut hadis Nabi Salat Kalau Anak perempuannya sendiri Anaknya sendiri Sudah tahu Salat tidak tahu Nah kalau Calon mantain lagi Mungkin Islamnya Belum tahu Betul Ini kok agama Islam Coba suruh Ditanya sholat. Coba sholat juhur berapa rekaat, berapa rekaat, bacaan sholat itu bagaimana. Itu harusnya detail itu mengatakan orang mung sahadati bareng sahadati sholat, dianggap ternyata calon mantan laki-laki tidak sholat. Walaupun sahadati wacanya benar, tapi tidak sholat itu berarti kafir. Karena yang membedakan islam dan kafir adalah sholat. Nah, kalau anaknya sendiri tiap hari sudah tahu masa harus membaca sahadat. Nah, calon mantunya kalau dia sudah tahu, ya sudah. Ini islamnya saya tahu, yakin. Ini khutbah orang imam sholat, jadi muslim ini dicek untuk membaca sahadat. Itu maksudnya untuk menguatkan pokamu islam. Betul, kalau sudah tahu betul islam, kenapa harus membaca sahadat di situ. Nah, maka itulah. Nah, menurut tuntunan begitu ya tidak ada. Nah, karena umat islam itu sudah jelas. Nah, kalau naif suruh perempuannya membaca untuk meyakinkan saja ini islam tenang apa tidak maksudnya begitu. Tapi kalau menurut tuntunan jaman nabi itu membaca itu apa ada, tidak ada itu. selamat menikmati terima kasih. Terima kasih.